Baik, kembali saya memberikan tutorial bagaimana caranya memasang WhatsApp web di laptop atau di komputer kita. Tentunya untuk WhatsApp ini sudah familiar ada di handphone. Dan untuk kali ini saya akan berbagi cara memasang dan menginstallnya secara detail begitu. Baik, disini saya sudah terpasang untuk WhatsApp tapi saya akan menginstall membuang dari laptopnya. Sehingga terpasang kembali. Lanjut saja saya langsung ke bagian pembuangan program software dari WhatsApp. Saya masuk ke kontrol panel. Disini nampak WhatsApp. Saya langsung uninstall. Ya, saya sedang membuang program WhatsAppnya. Saya tidak perlu khawatir. Saya bisa pasang, saya bisa buang, saya bisa pasang lagi. Baik, setelah menerbuang dia sudah menghilang disini. Sudah tidak ada lagi WhatsApp di dalam laptop maupun komputer. Saya akan mengambilnya, menyedotnya dari gelombang dunia Google. Saya akan mengetik dengan WhatsApp. 32 bit Windows 8. Di sini sudah nampak muncul. Apakah Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 sesuai ketentuan masing-masing. Ya. Nah, selesai disini. Sudah saya ketik. Disini akan dibawa ke WhatsAppnya. Nah, yaitu saya klik. Ya. Sudah masih berjalan. Disini ada pilihan. Untuk versi 64 bit. Ada yang 32 bit. Ada yang untuk Mac OS maupun Linux. Nah, ini saya unduh atau download. Saya klik. Oke. Disini sedang. Disini 100 MB. 100 MB dengan kecepatan MBPS. 120 MBPS hanya dibutuhkan 30 detik untuk mendownload 100 MB. Jadi, kecepatan speed internet saya ini dengan 100 MB hanya 30 detik. Jadi, kalau 1 GB ya sekitar setengah jam doang ya. Jadi, kalau download file 3 GB cuma setengah jam sudah kelar. Ini sudah selesai. Mendownload 100 MB hanya 30 detik. Saya klik. Oke. Saya klik programnya untuk dia berjalan. Tinggal lanjut ke dalam run. Diklik. Tadi saya sudah membuang program WhatsApp webnya dalam komputer. Sekarang saya setelah membuang saya memasangnya kembali. Jadi, sangat mudah cara nginstal dan cara masangnya. Sekarang ini sudah selesai saya mengunduh. Nanti saya kasih linknya untuk ini saya tutup dulu. Oke. Setelah dia terkumpul seperti ini. Kita masuk ke dalam WhatsApp handphone. Kita masuk ke dalam WhatsApp handphone. Saya buka dulu. Contohnya, saya menggunakan aplikasi yang bisa menampilkan handphone. Yaitu Power Mirror. Saya sudah menampilkan untuk menampilkannya. A Power Mirror. Saya masuk ke sini. Ini Chase Webby. Saya coba untuk mengkonekannya. Ternyata saya belum mencolokkan kabel USB di dalam laptopnya. Oke. Saya pasangkan. Saya pasangkan. Sudah masuk. Akhirnya, dengan otomatis laptop saya langsung menyedot. Mengambil semua penampilan yang ada di layar handphone. Oke. Oke, start now. Saya akan start now. Samsung Android. Tadi saya lupa untuk mengkliknya. Ada tampilan start now. Saya mestinya start now. Samsung Android. Oke. Mana tadi? USB. Tadi start now. Oke. Saya coba ulang. Saya coba ulang. Nah, saya silang dulu. Start ulang aja. Oke. Samsung. Ini saya start ulang. Exit dulu aja. Exit. Exit. Oke. Saya mau exitkan dulu. Saya start ulang. Tadi pas sudah muncul start itu. Saya tidak klik startnya di dalam handphonenya. Handphonenya. Begitu. Ini saya silang lagi. Ini USB. Oke. Sudah menghubungkan. Oke. Saya harus memperhatikan yang di handphone ini bisa untuk tampil start. Bersaat muncul start saya klik start. Oke. Baru mulai. Tadi saya. Bukan nge-cet lagi ya. Oke. Ini sudah muncul. Ya. Nah. Yang saya maksud ini adalah. Kan di dalam laptop dia minta untuk ada scan QR ini. Ya. Nah. Scan QR ini. Kita masuk ke dalam WhatsApp. Kedalam handphone kita. Kedalam handphone kita itu masuklah ke WhatsApp-nya. Oke. Di dalam WhatsApp itu ada yang paling atas titik tiga ini. Diklik. Ada tulisannya disitu perangkat tertautkan. Nah perangkat tertautkan ini kita klik. Oke. Akan muncul tulisannya gunakan WhatsApp pada perangkat lain. Tautkan perangkat. Klik tautkan perangkat. Pada saat setelan seperti ini muncul kita sambungkan dengan yang ada di WhatsApp laptop. Ya. Kita bisa pencet OK. Memulai men-scan-nya yang ada di sini. Saya akan scan-kan. Mari kita mulai scan-kan. Kita scan-kan. Tautkan perangkat. Sudah. Finish. Ya. Finish. Jadi sudah meloading dia masuk. Berhasil. Tahap ini telah selesai dan tahap ini telah berhasil. Sudah terkoneksi. Ini saya coba turunkan. Minimize. Jadi saya tadi telah membuang. Dan sekarang saya telah memasangnya. Oke. Sangat mudah. Dan tidak sulit. Saya sudah asusun dari tadi. Cara pertama. Saya membuang. Dan sekarang saya memasang. Dan cara sampai akhir menghubungkannya. Yaitu sangat mudah sekali kan. Dan tinggal masuk yang di sini. Diklik. Ya kan. Muncul perangkat ditautkan. Nah ini. Muncul perangkat tertautkan. Diklik. Dan tautkan perangkat. Akhirnya tersambung. Selesai. Semoga tutorial panduan. Cara membongkar. Membuang. Dan cara pasang. Dan menginstallnya kembali. Dan cara menautkannya kembali. Dari laptop. Ke handphonenya. Jadi. Penggunaan. Whatsapp. Bisa. Tampil di layar. Komputernya. Itu saja. Tutorial panduan dari saya. Semoga bermanfaat. Hancurnya. Tidak. Tidak. Tidak.